Bab 1766 Asura tiba, kota angin dingin, Rift Salju. Snow Rift adalah barisan pegunungan yang membentang beberapa ratus kilometer, menghalangi jalan yang menghubungkan Cold Wind City ke kota-kota lain. Saat pemain menjelajah lebih dalam ke pegunungan, mereka akan bertemu monster yang lebih kuat, bahkan bos di atas level 100. Itu bukan tempat yang bisa dieksplorasi oleh pemain saat ini dengan santai. Pada tahap permainan ini, satu-satunya cara yang layak untuk melakukan perjalanan dari Cold Wind City ke kota-kota lain adalah dengan memasuki Snow Ruin dan mengaktifkan perangkat teleportasi di sana. Perangkat teleportasi terhubung ke arai teleportasi di sisi lain Snow Rift. Untuk memulai dan mencapai daerah lain sebelum yang lain, berbagai tim petualang dan perserikatan di Cold Wind City telah mengirim tim ke Snow Ruin dan dengan panik merampoknya. Frost Uppes menempati lingkungan Snow Ruin sepanjang tahun. Tidak hanya Frost Uppes yang gesit, tetapi mereka juga tahu bagaimana mempersenjatai diri dan bertarung seperti manusia. Termasuk fakta bahwa mereka terbiasa dengan lingkungan yang dingin, mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Selain itu, kera Frost terlemah di sekitar reruntuhan salju adalah kepala level 55, dengan Lords mengambil mayoritas. Pemimpin setiap regu patroli Frost Uppes yang berkeliaran di Snow Ruin bahkan berada di peringkat Grid Lord. Karena daerah Snow Ruin adalah sarang Frost Uppes, sejumlah besar Frost Uppes dapat ditemukan di sekitar reruntuhan. Selain itu, saat para pemain mendekati Snow Ruin, mereka akan bertemu dengan Frost Uppes yang lebih kuat. Tim elit 100 orang biasa hampir tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Snow Ruin, yang bahkan Frost Uppes dianggap sebagai tanah terlarang, apalagi menantang Dungeon. Sementara itu, tidak jauh dari situ, tim 100 orang dengan cepat mendekati Snow Ruin. Lusinan kera Frost menyerang tim, termasuk lima dewa besar dan lebih dari selusin dewa, namun terlepas dari kekuatan seperti itu. Tim 100 orang mendorong monster ke samping dan melanjutkan dengan mudah. Melihat ini, tim 100 orang lainnya agak jauh di belakang tim yang maju tidak bisa membantu tetapi menjadi iri. Namun, meskipun tim lain cemburu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena tim yang maju adalah kekuatan utama dinasti Centurion. Setiap anggota dilengkapi dengan peralatan misterius besi level 50 minimum, dengan lebih dari setengah peralatan mereka yang terdiri dari peralatan rahasia perak level 50. Beberapa tokoh terkemuka bahkan mengenakan beberapa potong peralatan Fine Gold level 50. Sebaliknya, tim-tim lain nyaris tidak memiliki peralatan rahasia perak level 50 di antara para pemain mereka, belum lagi peralatan emas murni. Kera Frost ini sangat gigih. Mereka selalu seperti ini setiap kali kita datang ke sini. Bahkan setelah kita membunuh salah satu dari mereka, yang lain hanya mengambil tempatnya. Baru saja memasuki Snow Ruin, Kami harus mengeluarkan stamina dan konsentrasi dalam jumlah yang cukup besar, keluh level 53, Warrior Shield 2 keluh. Saat ini, prajurit perisai menggunakan perisai menara abu-abu gelapnya untuk menahan 3 level 57 Great Lord peringkat Frost AP Captains. Meskipun Shield Warrior mengeluh, kakinya tidak pernah berhenti bergerak. Dia terus-menerus mempertahankan agronya pada 3 Frost AP Captains, menjegah Great Lords menembus garis pertahanan timnya dan merusak pemain lini belakang. Kami hampir di pintu masuk, unit mulai, besiaplah untuk membuka jalan. Semua orang, besiaplah untuk bergerak. Kami tidak dapat membuang terlalu banyak stamina saat berurusan dengan kepala suku Frost AP kali ini. Hari ini, kita harus melewati lantai bawah tanah pertama. Level 53, tingkat 2 berserker yang memegang pedang besar berwarna perak berteriak ketika dia bertarung dengan Kapten Kera Frost sendirian. Di bawah kekuatan keterampilan Tier 2-nya, Great Lord terpaksa mundur. Para pemain di sekitar Berserker kagum dengan kekuatan yang ditampilkannya. Tier 2 berserker ini tidak lain adalah Sky Slicer, pemimpin persekutuan Centurion Dinasti dan salah satu dari 10 ahli top called Twin City. Sementara itu, sekitar 500 yard dari tim Centurion Dinasti, Frost AP yang dua kali lebih besar dari yang lain menyaksikan pertarungan. Frost AP raksasa ini mengenakan baju besi compang camping dan menggunakan pedang kembar. Frost AP Chiefton, Humanoid Kreatur, Grand Lord, level 58, HP 64 juta per 64 juta. Kepala suku Frost AP adalah penjaga gerbang tidak resmi Snow Ruin. Grand Lord akan menyerang pemain mana saja yang mencoba mendekati Dungeon. Karena kepala suku Frost AP, banyak ekspedisi tim kereruntuhan telah dihentikan sebelum mereka sampai di sana. Bahkan berbagai pasukan utama guild tidak suka berurusan dengan monster itu. Sebagai arai sihir kuno, yang meningkatkan konsumsi stamina dan konsentrasi, menyelimuti lingkungan Snow Ruin. Pemain akan kehilangan sejumlah besar sumber daya ini jika mereka bertarung dengan Kapten AP Frost. Bahkan jika mereka mengalahkan pangeran besar tanpa komplikasi, mereka akan lebih sulit menantang reruntuhan salju. Oleh karena itu, berbagai guild selalu berusaha untuk menghindari Grand Lord dan mengurangi konsumsi stamina dan konsentrasi yang tidak perlu untuk fokus pada Dungeon. Saat kekuatan utama dinasti Centurion bergerak dalam jarak 100 meter dari Frost AP Chiefton, Grand Lord meraung dan menyerang tim. Sembilan Great Lord berperingkat Frost AP Gward mengikuti dari belakang. Pasir apung, pegang kepala suku. MTS lainnya, jaga pengawal. Unit berdering, gunakan semua yang kamu miliki untuk mengusir pengawal. Semua orang, serang kereruntuhan. Sky Slicer buru-buru berteriak. Dengan teriakan perang, Quixen, level 53, Prajurit Tier 2 Shield, mengangkat perisainya untuk menerima tebasan yang mendekati Frost AP Chiefton, otot-totot lengannya melotot. Ledakan. Pasir hisap segera dipaksa mundur oleh lima langkah, kerusakan lebih dari minus 10 ribu muncul di atas kepalanya. Sementara itu, tuduhan Frost AP Chiefton tiba-tiba terhenti. Meskipun, melihat bahwa serangan pertamanya gagal, Grand Lord mengayunkan pedang lainnya. Bereaksi dengan cepat, Quixen miring perisainya dan menangkis serangan itu, mengurangi sebagian besar kekuatan. Pada saat ini, MTS dan Sky Slicer lainnya dikenakan biaya pada penjaga Frost AP yang mendekat. Di bawah pemboman gabungan dari pemain-pemain tim yang berbeda, tim menerobos blokade Frost AP Gward dan membuka jalan menuju Snow Ruin. Setelah sekitar 2 menit, tim akhirnya menyingkirkan kapten dan pengawal Frost AP dan memasuki Snow Ruin. Entry tim juga memaksa Grand Lord dan Grid Lords untuk menghentikan pengejaran mereka. Melihat ini, kekaguman dan kecemburuan membanjiri tim lain yang sedang bersiap untuk memasuki dungeon. Mereka ragu bahwa mereka dapat dengan mudah melewati kepala suku Frost AP, dan mereka tahu bahwa mereka akan menimbulkan beberapa korban jika mereka mencoba. Semuanya, istirahatlah. Kita akan memasuki lantai bawah tanah pertama dalam 1 menit. Perintah Sky Slicer saat dia melirik anggota timnya. Setiap anggota tim telah kehilangan sejumlah besar HP dan mana mereka selama pertarungan itu. Mendengar ini, anggota Centurion Dinasti menghela nafas lega. Mereka juga senang bahwa mereka bisa melewati Frost AP Ciefton jauh lebih mudah daripada kunjungan terakhir. Sekarang, mereka memiliki peluang lebih besar untuk membersihkan lantai pertama. Ketika para pemain Centurion Dinasti beristirahat, mereka mendengar beberapa ledakan dari luar Snow Ruin. Selain itu, suara itu semakin keras saat detik-detik berlalu. Apakah sekelompok pendatang baru yang bebal mencoba mengambil keuntungan dari upaya kita untuk masuk? Sky Slicer, yang beristirahat di tanah, membuka mata saat dia mencidir. Ini bukan pertama kalinya tim mereka menghadapi situasi seperti itu. Meskipun tim mereka telah mengungkapkan celah dalam pertahanan Frost AP Ciefton saat mereka memasuki dungeon, kegagalan Drenlord untuk menghentikan para penyusup akhirnya akan membuatnya marah. Sementara marah, kekuatan dan kecepatan Frost AP Ciefton akan meningkat secara signifikan. Pengawal Frost AP juga akan menerima dorongan kekuatan. Ini jelas meningkatkan kesulitan menerobos reruntuhan salju. Cara yang benar untuk memasuki Snow Ruin adalah menunggu sampai Frost AP Ciefton dan Frost AP Gward menjadi tenang. Para pendatang baru yang bodoh ini mendapat kejutan besar. Aku menduga mereka akan menghapus tim. Bahkan bos Quicksand tidak tahan terhadap Frost AP Ciefton setelah itu mengamuk. Petik 2. Ini seharusnya memberi pelajaran pada orang-orang itu. Bukankah mereka melihat tim lain di luar duduk dan menunggu, alih-alih menyerbu reruntuhan setelah kita? Petik 2. Sementara anggota dinasti Centurion mendiskusikan para pendatang baru, suara pertempuran di luar Snow Ruin semakin kuat. Namun, setelah 30 detik, keheningan kembali ke reruntuhan salju. Sepertinya mereka sudah dihapus. Pertempuran itu berakhir dengan cepat. Ketika daerah itu terdiam, beberapa anggota dinasti Centurion menyatakan kasihan, sementara yang lain tertawa mengejek. Baiklah, mari bersiap-siap untuk berangkat. Sky Slicer berkata begitu diam memperhatikan bahwa timnya sebagian besar sudah pulih. Tepat ketika anggota tim mulai berdiri dan menuju ke lantai bawah tanah pertama, sebuah tim berjalan melewati pintu masuk Snow Ruin yang bobrok. Berlawanan dengan ekspektasi tim penyerbuan. Namun, para pendatang baru ini hampir kehilangan HP, apalagi terlihat menyedihkan. Selain itu, tim masih memiliki seratus anggotanya. Apa yang terjadi? Sky Slicer menatap tim seratus orang yang masih utuh dengan mata lebar. Anggota Centurion Dinasti lainnya juga mengangah pada pendatang baru. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Itu kepala suku Frost Ape yang marah yang mereka bicarakan. Siapakah orang-orang ini? Tunggu, bukankah itu Asless Lifeless Town? Ini tim petualang Asura? Sementara itu, setelah melirik anggota Centurion Dinasti, Si Feng dan yang lainnya bergerak melewatinya ke lantai pertama Snow Ruin. Meninggalkan anggota persekutuan yang terbengong-bengong di belakang mereka. Bab 1767 Mode Pahlawan Di aula yang tenang dan bobrok, anggota Centurion Dinasti hanya tersentak dari linglung mereka setelah Si Feng dan timnya memasuki lantai bawah tanah pertama. Sangat kuat, mereka benar-benar berhasil memasuki reruntuhan meskipun melawan Frost Ape Cieftain yang marah. Tidak heran mengapa mereka bisa mencapai lantai bawah tanah ketiga? Petik dua Mengapa mereka ada di sini lagi? Bukankah mereka baru saja kembali untuk beristirahat beberapa waktu yang lalu? Petik dua Itu komandan Asura yang memimpin tim. Sepertinya Asura berencana untuk habis-habisan dalam serangan itu. Petik dua Ini akan menarik. Aku pernah mendengar bahwa Hecate juga mulai merampok Snow Ruin dengan semua yang mereka dapatkan dan telah mencapai lantai empat. Aku bertanya-tanya bagaimana tim serangan Asura akan ongkos? Petik dua Meskipun Asura kuat, ini adalah kerusakan salju, di mana kekuatan tim secara keseluruhan lebih penting daripada individu. Aku pernah mendengar bahwa cabang utama Hecate mengirimkan beberapa pakar untuk memastikan keberhasilan guild dalam serangan itu. Dalam hal kekuatan keseluruhan, tim serangan Hecate harus jauh lebih unggul dari Asura. Asura kemungkinan akan mengalami kesulitan memulihkan reputasinya yang hilang. Petik dua Memang, kesulitan Snow Ruin berkembang biak dengan setiap lantai. Tim Asura telah terjebak di lantai bawah tanah ketiga selama beberapa hari sekarang. Bahkan jika komandan Asura bergabung dengan serangan itu, mereka mungkin masih gagal mengalahkan bos lantai tiga. Petik dua Anggota Centurion Dinas diberdebat ketika mereka menyaksikan anggota Asura pergi. Meskipun tim petualang Asura telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan sejauh ini, itu masih hanya tim petualang. Fondasinya tidak dapat dibandingkan dengan Hecate. Asura berencana untuk bersaing dengan Hecate untuk Feskler, Sky Sleaser tersenyum ketika dia melihat telompok Sifeng menghilang. Sepertinya kita harus mengambil keuntungan dari situasi ini. Sky Sleaser berbagi pendapat bahwa Asura bukan tandingan Hecate dalam perjuangan untuk Feskler Snow Ruin. Ini karena dia sudah mendapatkan beberapa informasi internal mengenai Hecate, jadi dia tahu seberapa kuat tim penyerbunya saat ini. Tim ini memiliki 19 pemain tier 2 saja, dan persekutuan telah mengumpulkan mayoritas pejuang top untuk penyerbuan. Sementara itu, termasuk Sifeng, tim serangan Asura memiliki 13 pemain tier 2. Di antara mereka, tiga baru saja dipromosikan. Hanya dalam hal pejuang tingkat 2, Hecate cukup memimpin atas Asura. Aman untuk mengatakan bahwa tim petualang Asura tidak punya harapan untuk mengejar Hecate. Namun, Asura tidak sepenuhnya kehabisan pilihan jika ingin mengejar ketinggalan. Itu bisa meningkatkan jumlah ahli tier 2, tapi itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Satu-satunya cara lain untuk meningkatkan jumlah pemain tier 2 adalah mencari bantuan eksternal. Sementara itu, dinasti Centurion memiliki hitungan ahli tier 2 tertinggi kedua di Coltwin City, dengan total tiga perserikatan lain dan tim petualangan bahkan tidak memilikinya. Asura pasti akan mencari kerjasama dengan Centurion Dinasti untuk meningkatkan jumlah pemain tier 2 di timnya. Secara alami, Hecate akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, jika Asura mendapat bantuan tiga pemain tier 2 tambahan, tim petualang akan menimbulkan ancaman yang signifikan. Begitu tim petualangan Asura memasuki Snow Ruin, Carnage, yang saat ini bertarung di lantai bawah tanah keempat, menerima berita tentang kembalinya Asura. Mereka meyakinkan komandan mereka untuk membantu memulihkan reputasi mereka, Carnage tidak bisa menahan tawa ketika dia membaca laporan yang dikirim oleh bawahannya. Sayangnya, tim petualang Asura tidak lagi memiliki kesempatan. Hecate akan mengklaim Snow Ruin's First Clear. Petik 2. Riding the Snow Ruin bukanlah tugas yang mudah. Pemain akan menghadapi tantangan yang berbeda di setiap lantai dan harus menemukan cara berbeda untuk maju. Selain itu, ketika pemain turun ke reruntuhan, mereka tidak hanya akan menghadapi boss guardian yang lebih kuat, tetapi tingkat respawn boss juga akan tumbuh lebih lama. Para boss di lantai bawah tanah pertama dan kedua akan muncul kembali dalam 1 dan 2 jam masing-masing. Namun, di lantai 3, waktu respawn akan meningkat menjadi 4 jam. Karena lantai 4 berjarak 1 dari yang terakhir, maka guardian boss akan membutuhkan 48 jam untuk respawn. Sistem telah menetapkan waktu respawn yang lama untuk menjegah tim lain mengganggu serangan. Selain itu, boss final Snow Ruin sangat tangguh dan membutuhkan banyak waktu untuk menyerang. Sementara itu, tim Hackade telah mengurangi HP boss lantai 4 hingga 50%. Mereka pada dasarnya memiliki serangan ini di dalam tas dan hampir pasti akan naik ke lantai 5. Bahkan jika Asura mencapai lantai 4, upaya tim petualang akan sia-sia. Asura tidak hanya akan gagal untuk mengetahui tentang boss lantai 4, tetapi juga harus membuang satu hari penuh untuk boss untuk respawn. Selama waktu ini, tim Hackade dapat meneliti boss final dan menemukan cara untuk mengalahkannya. Dengan kata lain, kemajuan serangan Asura akan tertinggal dari Hackade setidaknya 2 hari. Ini bukan celah yang mudah untuk dijembatani. Selain itu, beberapa ahli Hackade, yang telah pergi untuk menantang promosi tier 2 mereka, harus menyelesaikan pencarian promosi mereka dan kembali ke persekutuan sebelum tim menggerebek final boss. Kemudian, Hackade akan memiliki lebih banyak pemain tier 2 di timnya. Sementara itu, Si Feng dan teman-temannya berdiri di satu-satunya susunan teleportasi di aula teleportasi di lantai bawah tanah pertama Snow Ruin. Petualang yang terhormat, beberapa dari kamu sudah memiliki tanda lantai bawah tanah ketiga. Kamu dapat berteleportasi langsung ke lantai bawah tanah ketiga. Namun, boss wali belum respawn. Apakah kamu masih ingin pergi ke lantai bawah tanah ketiga? Jiwa sesepuh yang tembus pandang, yang berdiri di samping susunan teleportasi, bertanya pada kelompok Si Feng. Itu masih belum direspawn, Si Feng sedikit mengernyit. Dia kemudian melanjutkan, lalu, kirim kami ke mode pahlawan lantai bawah tanah ketiga. Deklarasi Si Feng mengejutkan anggota timnya. Komandan, itu adalah mode pahlawan. Lifeless Tone tidak bisa menahan panik ketika dia mendengar Si Feng memilih mode pahlawan. The Snow Ruin adalah dungeon regional khusus yang memiliki dua pengaturan kesulitan, normal dan hero. Kedua mode itu independen dan pemain akan dikirim ke ruang yang berbeda tergantung pada mode yang mereka pilih. Namun, pemain hanya perlu menghapus mode normal untuk mencapai lantai berikutnya. Selain tetes yang lebih baik, mode pahlawan tidak menawarkan manfaat apapun. Namun, mode ini jauh lebih sulit daripada mode normal. Yang paling penting, pemain akan dilarang menantang kesulitan selama seminggu penuh setelah setiap upaya. Tetapi sebelum anggota Asura dapat membujuk komandan mereka, Si Feng mengkonfirmasi teleportasi ke mode pahlawan lantai bawah tanah ketiga. Dalam sekejap mata, tim tiba di lantai bawah tanah ketiga mode pahlawan. Melihat sekeliling, tim tidak menemukan monster yang berkeliaran di lantai. Sebaliknya, Frost AP setinggi 8 meter, setinggi 6 lengan diam-diam berdiri di tengah. Kera memegang pedang panjang di masing-masing tangannya. Sementara itu, penghalang sihir telah menutup gerbang ke lantai bawah tanah keempat. Ini tidak seperti mode normal. Frost AP Warlord, makhluk humanoid, spesies arkaik khusus, Grand Lord. Level 63. HP 160 juta per 160 juta. Terkesiap tergelincir dari para pemain ketika mereka melihat atribut Frost AP Warlord. Hard mode Frost AP Warlord jauh lebih kuat daripada boss dalam mode normal. Dalam mode normal, Frost AP Warlord hanya tingkat 62 Grand Lord peringkat spesies arkaik. Itu hanya memiliki 120 juta HP dan 4 lengan, juga. Namun, bukan hanya Frost AP Warlord di depan mereka spesies arkaik khusus, tetapi juga memiliki 6 lengan dan 160 juta HP. Dari para pemain yang hadir, hanya si Feng yang mempertahankan ketenangannya. Pemain lain mungkin diintimidasi oleh Dunjen Regional Mode Pahlawan, tetapi si Feng, yang telah menggerebek Dunjen Regional Mode Pahlawan Otherworlds di masa lalu. Tahu bahwa tidak ada banyak perbedaan kesulitan antara mode ini dan mode normal. Kekuatan tempur monster di dalam Dunjen akan meningkat sekitar 20% hingga 30% saja. HP mereka juga akan meningkat antara 30% hingga 50% saja. Sekarang, atribut dasar timnya telah meningkat sebesar 15%, membersihkan mode pahlawan salju merusak bukanlah hal yang mustahil. Selain itu, dia awalnya ingin menyerang mode pahlawan Snow Ruin. Dia mempercepat rencananya. Spesies arkaik khusus? Setelah melirik Frost AP Warlord, si Feng mengeluarkan banyak senjata dan menyerahkannya kepada anggota timnya, mulai sekarang. Semua orang menggunakan senjata yang kuberikan padamu dan mendengarkan instruksiku. Jika kamu tidak mendengarkan dan menggunakan senjata dengan santai, aku akan mengusir kamu dari tim petualang. Petik 2 Mendengar tekad si Feng, teman-temannya tidak bisa membantu tetapi bergidik. Namun, setelah menerima senjata, selain dari Lifeless Stone dan anggota lain yang telah mengunjungi benua domain dewa, para pemain ini terperangah. Atribut pada senjata yang baru saja diberikan oleh Feng Feng sungguh menakjubkan. Senjata baru ini jauh lebih kuat dari senjata mereka saat ini. Ketika mereka menyaksikan si Feng membagikan senjata, Lifeless Stone dan yang lainnya, yang sudah cukup cemas, berseri-seri. Yang lain mungkin tidak menyadari betapa kuatnya senjata-senjata ini, tetapi mereka tahu. Senjata mana ini secara dramatis dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka dan memungkinkan mereka untuk mengerahkan kekuatan yang bisa melampaui tingkatan. Sekarang, mereka bahkan dapat menghadapi monster mitik tanpa rasa takut, apalagi Grand Lord yang diberi peringkat spesies arkaik khusus. Sayangnya, karena mana senjata tidak terbatas, mereka tidak dapat digunakan dengan santai. Baiklah, sekarang semua orang memiliki mana weapon, mari kita mulai bekerja. Soliter, kamu akan memulai penggerebekan. Si Feng memerintahkan setelah semua orang dilengkapi dengan benar. Di atasnya, Soliter 9 menjilat bibirnya saat dia dengan bersemangat menuduh Frost Ape Warlord. Bab 1768 Blade Sokham. Menghaung. Ketika Solitari 9 muncul dalam jarak 150 yard dari Frost Ape Warlord, Grand Lord tiba-tiba membuka matanya dan melepaskan raungan kemarahan yang menggema di seluruh lantai bawah tanah ketiga. Bahkan tanah bergetar di bawahnya. Tanpa menunggu Solitari 9 untuk mencapainya, Frost Ape Warlord maju, tubuhnya berubah menjadi angin kencang yang kuat saat menyerang prajurit perisai. Dalam sekejap mata, Ape Warlord tiba di depan Solitari 9 dan mengayunkan salah satu dari longswordsnya ke Sield Warrior. Bereaksi dengan cepat, Solitari 9 mengangkat perisainya sedikit dan menangkis pedang panjang Ape Warlord, mengirim senjata yang menabrak tanah di sampingnya. Segera setelah itu, dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar kapak satu tangan dan mengayunkannya ke panglima kerah. Rune Perak Ilahi muncul di kepala kapak saat bergerak. Skill Tier 2, Pukulan Angry. Pada saat berikutnya, kapak satu tangan menyelinap melewati pertahanan Frost Ape Warlord dan mendarat di tubuhnya. Setelah diserang, Pangeran Besar menjerit kesakitan. Minus 51.854. Semua orang yang hadir tercengang dengan kerusakan ini. Jumlah ini terlalu absurd. Sebelumnya, ketika melawan mode normal Frost Ape Warlord, Solitari 9 hanya bisa menangani sedikit lebih dari minus 20.000 kerusakan saat menggunakan tingkat 2 keterampilan. Sekarang, meskipun melawan versi mode pahlawan, dia sebenarnya lebih dari 2 kali lipat kerusakan itu. Setelah diserang, Frost Ape Warlord menjadi marah. Kali ini, ia mengayunkan 2 pedang panjangnya dengan keras di Solitari 9. Setelah melihat ini, Solitari 9 melakukan lompatan spiral. Pada saat yang sama, perisainya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kedua Longswords yang digantung Ape Warlord kemudian tanpa sadar bergeser untuk memotong perisai. Skill Pertahanan Tingkat 2, Redirection Serangan. Saat diaktifkan, Atak Redirection memaksa target untuk mendaratkan semua serangan mereka pada perisai pengguna. Pada saat yang sama, pertahanan pengguna akan meningkat sebesar 100%, dan kerusakan yang diterima, berkurang hingga 50%. Atak Redirection adalah skill pertahanan yang sangat langka. Ketika kedua Longswords mendarat di perisai Solitari 9, dua kerusakan minus 2.600 muncul di atas kepalanya. Setelah Silt Warrior mencapai level 55, HP-nya melebihi 65.000. Kerusakan sebesar ini tidak ada artinya baginya, satu tabib akan cukup untuk membuatnya tetap hidup dan sehat. Sementara Solitari 9 masih di udara, dia menggunakan kesempatan untuk mendaratkan pukulan lain pada Frost AP Warlot. Minus 49,431. Setelah serangan ini, prajurit perisai telah sepenuhnya menarik agropang lima kerah kepada dirinya sendiri. Sekarang, hanya Solitari 9 yang ada di mata AP Warlot. Baik, semua orang, bergabunglah dalam pertarungan. Perintah Si Feng Mengikuti perintah Si Feng, semua orang di tim melonjak ke depan. Dengan memimpin, Lifeless Tone mengeksekusi Trusting Assault dan menikam tier 3 manas PR-nya yang bersinar di salah satu sendi AP Warlot. Pukulan yang secara paksa mengarahkan ulang pergerakan AP Warlot. Kerusakan melebihi minus 90.000 juga muncul di atas kepala Grand Lord. Sementara itu, Cleansing Weasel, Yan Ya, dan pemain tier 2 lainnya juga memicu kemampuan mana weapons masing-masing. Serangan mereka masing-masing mendatangkan lebih dari minus 80.000 kerusakan. Mereka memberikan kerusakan yang jauh lebih tinggi daripada MTS seperti Solitari 9 dan Dark Madness. Bahkan tanpa menggunakan kemampuan mana weapon mereka, mereka masih bisa mendapatkan lebih dari minus 40.000 kerusakan. Sedangkan untuk pemain tier 1 di tim, ketika mereka mengaktifkan tier 2 mana weapons mereka, mereka bisa menimbulkan lebih dari minus 30.000 kerusakan dengan serangan mereka. Jika senjata mereka dalam keadaan pasif, mereka masih memberikan lebih dari minus 10.000 kerusakan pada setiap serangan. Situasi ini membuat semua orang di tim merasa seolah-olah pahlawan mode Frost AP Warlot sebenarnya lebih mudah dihadapi daripada mode normal. Setelah itu, HP Krawarlot turun dengan cepat, mencapai 90% setelah beberapa saat. Ketika HP-nya mencapai 90%, dua keterampilan pasifnya mulai berlaku. Segera, 20 DPS teratas tim memiliki kecepatan serang mereka berkurang 100%. Pada saat yang sama, kekuatan serangan dan pertahanan Grand Lord meningkat. Semuanya, perhatian, gunakan skill senjata kamu hanya ketika kamu yakin bisa mengenai bos. Jika kamu tidak 100% yakin, serang saja secara normal. Gelap, kamu dan soliter bergantian menarik perhatian bos. Prioritaskan membunuh gerombolan yang muncul. Si Feng menginstruksikan melalui obrolan tim. Meskipun kecepatan serangan mereka telah berkurang, itu tidak berarti bahwa kekuatan serangan mereka telah menurun. Selama mereka bisa mendaratkan serangan pada bos, mereka masih bisa memberikan damage. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan Kutukan Abyssal, menurunkan atribut bos sebesar 10%, memberi timnya waktu yang lebih mudah melawan bos. Karena mana senjata, meskipun dua keterampilan pasif Frost HP Warlord telah berlaku, para pemain tier 1 dalam tim masih mampu menangani lebih dari minus 10 ribu kerusakan dengan serangan mereka. Mereka tidak jauh lebih lemah dari pemain tier 2 biasa. Akibatnya, HP bos masih menurun dengan cepat. 80%, 60%, 30%. Meskipun Grand Lord menjadi semakin kuat karena HP-nya berkurang, ia masih gagal mengatasi tim Asura, yang secara efektif menyaingi tim 100 pemain yang terdiri dari pemain tier 2. Ketika HP Kera Warlord jatuh ke 20%, tiba-tiba mengangkat enam pedang panjangnya ke udara dan mulai mengumpulkan mana dalam jumlah besar di sekitar senjata. Itu jelas berencana untuk menggunakan skill penghapusan tim yang kuat, sesuatu yang mode normal Frost HP Warlord tidak miliki. Semua orang berkumpul di lokasi aku. Si Feng tidak tumbuh bingung dalam situasi ini. Lagi pula, dia telah berurusan dengan bos mode pahlawan banyak kali di masa lalu, karenanya, dia berharap Frost HP Warlord memiliki skill penghapusan tim. Setiap orang yang hadir adalah seorang ahli. Setelah mendengar perintah Si Feng, mereka dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Namun, karena keterampilan HP Warlord memiliki waktu penyaluran yang singkat hanya 3 detik, tidak semua orang berhasil mencapai Si Feng sebelum keterampilan bos diaktifkan. Pada saat berikutnya, Grand Lord dengan cepat mengacungkan 6 pedang panjangnya secara bersamaan, mengirimkan pedang energi yang terbang ke segala arah. Kekuatan yang terkandung dalam bilah energi itu menghancurkan lantai batu yang kopoh. Sementara itu, bilah energi terbang hingga 100 yard sebelum menghilang. Tiga pemain yang gagal masuk dalam jangkauan absolute domain yang diaktifkan Si Feng terbunuh seketika. Kekuatan destruktif yang menakutkan dari skill penghapusan tim bos membuat semua orang hidup terengah-engah. Namun, setelah menggunakan skill penghapusan timnya, Frost AP Warlord jatuh ke kondisi lamban, movement speednya menurun secara signifikan. Situasi ini memungkinkan anggota Asura untuk melakukan serangan dengan lebih mudah. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Frost AP Warlord jatuh di bawah serangan Divine Providence yang ditingkatkan Si Feng, menjatuhkan banyak barang di sekitar mayatnya. Melihat Frost AP Warlord mati, semua orang tidak bisa tidak menghela nafas dengan sedih. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bos mode pahlawan akan mudah ditangani. Bahkan ketika tim penyerang Hecate menantang dan mengalahkan mode normal Frost AP Warlord, tim tersebut telah kehilangan lebih dari setengah anggotanya. Di sisi lain, mereka telah mengalahkan versi mode pahlawan dengan biaya hanya 3 nyawa. Jika bukan karena skill penghapusan tim bos, mereka mungkin bahkan berhasil membersihkan lantai tanpa menderita satupun korban. Bangkitkan yang jatuh. Setelah semua orang pulih, kita akan menuju ke lantai bawah tanah keempat, perintah Si Feng. Dia kemudian melanjutkan untuk mengumpulkan jarahan bos. Meskipun dia telah mengaktifkan Divine Providence, pada akhirnya, Frost AP Warlord masih merupakan monster dari Ice Crystal World. Praktis semua item yang dijatuhkan adalah bahan, meskipun yang peringkat epik. Hanya 2 item yang peralatan, Jubah Mage Level Gold Level Gold Level 50 dan Level Gold Level 50 Level Gold berperingkat 2. Meski begitu, rampasan ini masih membuat banyak ahli tim Nealer. Di antara 30 lebih item yang jatuh, hanya satu yang berhasil menarik perhatian Si Feng, desain penempaan pisau Sokham. Blade Sokham adalah senjata emas gelap Level 50. Bagi domain dewa saat ini yang memiliki kelangkaan parah senjata dan peralatan Level 50 tingkat atas, senjata gelap emas Level 50 adalah item yang berada di luar jangkauan kebanyakan pemain. Setelah merapikan hasil curian, Si Feng mencatat bahwa timnya sudah pulih sepenuhnya. Dia kemudian memimpin timnya ke lantai bawah tanah keempat. Lantai bawah tanah keempat adalah labirin yang dipenuhi dengan perangkap, yang membuat melintasi lantai sangat sulit. Setelah menghabiskan lebih dari satu jam menjelajahi labirin, tim tiba di depan aula yang luas. Tentu saja, tidak ada masa di sini, juga. Setelah tiba di ujung labirin, Si Feng memperhatikan bahwa situasi di sini mirip dengan yang ada di lantai tiga. Tidak ada masa yang berkeliaran di sini sama sekali. Hanya ada dua gargoyle bersayap berdiri di pintu masuk menuju ke lantai berikutnya. Penjaga batu, spesies arkaik, Grand Lord, Level 64, HP 130 juta per 130 juta. Kita perlu berurusan dengan dua bos di lantai ini, Si Feng tersenyum ketika dia melihat dua gargoyle. Solitaire dan gelap, kalian masing-masing mengambil salah satu atasan ini. Kami akan membagi tim menjadi dua kelompok 50 dan menyerang bos secara terpisah. Petik 2. Tim lain mungkin menemukan bahwa berurusan dengan dua bos secara bersamaan menyebabkan sakit kepala, tetapi kedua stone guardian itu tidak masalah bagi tim serangan Asura saat ini. Sebagai ahli realm refinement, baik Solitaire IX dan Dark Magnus lebih dari mampu menangkap Grand Lord peringkat spesies arkaik sendirian. Adapun DPS, meskipun dealer kerusakan tim akan dibagi antara dua tim, mereka masih bisa mengatasi stone guardians, berkat mana weapons. Pada akhirnya, seperti yang diperkirakan Si Feng, bahkan sebelum 20 menit berlalu, kedua stone guardian itu jatuh ke tim serangan Asura, sekarat di bawah pedang Si Feng. Secara total, kedua bos telah menjatuhkan lebih dari 30 item, tidak ada yang berhasil menarik perhatian Si Feng. Satu-satunya barang yang patut dicatat dalam jarahan adalah tiga potong peralatan level 50, dua potong adalah peringkat emas murni, sedangkan satu adalah sepatu bot kulit peringkat emas gelap. Setelah beristirahat selama kurang lebih 10 menit, Si Feng memimpin tim ke lantai bawah tanah kelima, yang juga merupakan lantai terakhir dari kerusakan salju. Pada saat yang sama ketika tim Asura turun ke lantai akhir, sebuah pengumuman sistem tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Bab 1769 Mode Pahlawan Pertama Yang Jelas Pengumuman Sistem Wilayah Kota Angin Dingin, Selamat Hecate Guild telah mengalahkan Stone Guardian Snow Ruin dan menyelesaikan pencarian Stone Heart. Popularitas Guild meningkat 2000 poin. Menghargai berkat kerusakan salju. Pengumuman sistem diulang tiga kali, isinya bergema di telinga setiap pemain di Cold Wind City Region. Tidakkah Hecate baru-baru ini mencapai lantai bawah tanah keempat? Mungkinkah mereka mengalahkan Guardian Boss di lantai 4? Petik 2 Hecate terlalu luar biasa, tidak hanya timnya mencapai lantai bawah tanah Snow Ruin pada percobaan pertama mereka, tetapi mereka juga mengalahkan Bossnya. Petik 2 Seperti yang diharapkan dari Guild kelas 1, persekutuan dan tim petualang lain benar-benar tidak dapat membandingkan. Sekarang tim penyerang Hecate telah menyelesaikan quest Guildnya dan mendapatkan Snow Ruin's Blessing, tim akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk merampas Snow Ruin. Petik 2 Sepertinya Hecate pasti akan mendapatkan clear pertama Snow Ruin kali ini. Tim petualang Asura sangat menyedihkan. Terlepas dari upayanya untuk memperluas Adventurer Alliance dan mengumpulkan bahan langka, Hecate masih merupakan organisasi yang lebih kuat. Petik 2 Masyarakat umum kagum dengan prestasi Hecate. Berbagai kekuatan yang masih menantang Snow Ruin bahkan dianggap menyerah untuk memperebutkan First Clear Dungeon. Pada saat yang sama, mereka menyatakan simpati mereka untuk tim petualang Asura. Sial, bagaimana hasilnya menjadi seperti ini? Sky Slicer mengerutkan kening ketika dia membaca pengumuman sistem. Dia berpikir bahwa Hecate hanya memiliki sedikit keunggulan dibandingkan tim petualang Asura. Dia tidak berharap tim penyerbuan persekutuan cukup kuat untuk mencapai lantai terakhir dalam satu upaya. Selain itu, Hecate telah menyelesaikan epic guild quest Stoneheart. Dinasti Centurion juga memiliki quest guild ini. Namun, fase awal pencarian itu sangat kompleks. Bahkan sekarang, Dinasti Centurion belum menyelesaikan pencarian koleksi awal. Namun, Hecate tidak hanya menyelesaikan fase awal dengan sangat cepat, tetapi juga membunuh Guardian Boss di lantai 4 dan mendapatkan Stoneheart. Sekarang setelah Hecate menyelesaikan pencarian Stoneheart, setiap anggota persekutuan akan menerima berkat kerusakan salju. Dengan Snow Ruins Blazing, anggota Hecate tidak hanya akan menerima peningkatan 8% untuk atribut dasar mereka ketika berada di dalam Snow Ruin. Tetapi mereka juga akan menerima 10% lebih sedikit kerusakan saat terkena. Konsumsi stamina dan konsentrasi mereka akan berkurang 10% juga. Dengan ini, Hecate akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah berurusan dengan final Boss Snow Ruin. Sementara itu, di lantai bawah tanah lantai 5 normal mode Snow Ruin. Berbeda dengan lantai sebelumnya, pemain langsung dibawa ke kuil kuno segera setelah turun dari lantai 4. Raksasa kerangka setinggi 6 meter menunggu di pusat kuil untuk menyambut pemain yang berkunjung. Armor emas keramat yang terbungkus tulang-tulang raksasa itu, dan pedang besar, yang memancarkan cahaya redup, telah ditusukkan ke tanah di hadapan Guardian Boss. Meskipun raksasa kerangka berdiri di sana, tidak melakukan apa-apa itu memancarkan rasa keagungan dan kekuatan yang tak terlukiskan. Skeleton King, mayat hidup, spesies arkaik khusus, Grand Lord, level 65, HP 220 juta per 220 juta. Saat ini, sekelompok pemain berdiri di luar kuil dengan ekspresi tegas. Grup ini tidak lain adalah kekuatan utama Hecate. Baik, sekarang setelah kami menyelesaikan pencarian kami, dan Snow Ruin's Blessing ada di tangan kami, kami akan melanjutkan sesuai rencana. Kami akan memprioritaskan pertahanan dan mempelajari pola dan keterampilan gerakan Boss terlebih dahulu. Setelah kami memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang kami hadapi, kami akan menggerebetnya dengan segala yang kami dapatkan. Kata Carnage, tersenyum ketika dia melihat pengumuman sistem. Wakil pemimpin persekutuan, kamu terlalu berhati-hati. Kami baru saja mendapat peningkatan 8% untuk atribut dasar kami dan pengurangan kerusakan 10%. Meskipun Boss adalah spesies arkaik khusus, itu hanya Grand Lord, kata prajurit perisai setinggi 2 meter dan tegap, memelototi Skeleton King dengan pandangan menghina. Kesebelas pemain di sekitar pria kuat itu mengangguk setuju. Mereka tidak menganggap serius Skeleton King sama sekali. Namun, anggota Hecate lainnya berkeringat dingin ketika mereka mendengarkan prajurit perisai. Hanya 12 surgawi Hecate yang berani mengajukan klaim seperti itu. Orang lain kemungkinan akan takut menantang Raja Tengkorak, apalagi mempermalukan Boss. Namun, 12 surgawi Hecate memang memenuhi syarat untuk mengajukan klaim semacam itu. Tidak hanya mereka berdua pemain tier 2, tetapi mereka juga mengenakan peralatan yang memukau. Bagian yang paling inferior pada mereka adalah level 50 peringkat Secret Silver, dengan mayoritas terdiri dari peringkat level 50 Fine Gold. Beberapa bahkan mengenakan peralatan epic. Adapun level mereka, semua 12 adalah level 55. Standar tempur mereka juga sangat tinggi, dan bahkan seorang ahli realm penyempurnaan seperti Fast Heaven tidak bisa bertahan lebih dari 20 gerakan melawan mereka. Itu juga karena 12 surgawi bahwa Hecate telah memenuhi syarat untuk memulai jalan yang menuju menjadi persekutuan tingkat pertama. Lebih baik aman daripada menyesal. Aku tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di Snow Ruin, Carnage merespons dengan acuh tak acuh. Dia sangat akrab dengan kekuatan 12 surgawi. Semua 12 adalah pejuang puncak Hecate. Baiklah, mari kita mulai penggerebekan. Begitu Carnage memberikan perintah, 12 surgawi menyerbu ke depan dengan semua orang yang mengikuti di belakang mereka. Saat 12 Heavens menginjakan kaki di kuil, api zamrut menyala di rongga mata Skeleton King. Raksasa kerangka kemudian berbalik ke pemain yang mendekat. Ini adalah dunia orang mati. Yang hidup tidak diizinkan di sini, Skeleton King berteriak. Itu kemudian menghapus pedang besar dari tanah dan mengayunkannya di tiga tier 2 MT memimpin muatan. Api ungu meledak dari pedang besar Skeleton King, mengancam akan melahap para pemain. Namun, tepat sebelum api ungu mencapai MT 2 tier, elementalis tier 2 di garis belakang meneriakan mantra dan mengarahkan staffnya ke atas. Mantra Pertahanan Tingkat 2, Frost Barricade. Pada saat berikutnya, penghalang es yang tembus terbentuk sebelum 3 MT 2 tier, menghalangi jalan dan mencegah api ungu mencapai mereka. Hanya setelah api ungu menghilang, elementalis tier 2 secara paksa menghapus Frost Barricade. Ketika Frost Barricade menghilang, ketiga level 55, tier 2 MTS mengambil tindakan secara bersamaan. Menyelinap tiga skill tier 2 melewati pertahanan Skeleton King dan menyerang Grand Lord secara langsung. Setiap skill memberikan lebih dari minus 20 ribu kerusakan. Putaran serangan juga memantapkan cengkeraman 3 MT pada agro Skeleton King. Begitu anggota Hecate lainnya berada di posisi, mereka membombardir Skeleton King dengan serangan mereka sendiri. Serangan target tunggal Skeleton King jauh lebih kuat daripada serangan Guardian Boss sebelumnya. Bahkan serangan normalnya dapat mendorong tier 2 MT mundur lebih dari selusin yard dan menyebabkan lebih dari minus 26 ribu kerusakan. Selain itu, ini adalah setelah tier 2 MT memblokir serangan dengan perisai mereka. Jika tier 2 MTS menerima salah satu keterampilan target tunggal Boss dengan perisai mereka, mereka akan kehilangan lebih dari minus 50 ribu HP. Jika MTS gagal memblokir serangan skill, aman untuk mengatakan bahwa mereka akan mati seketika. Selain itu, setiap kali HP Skeleton King jatuh melewati ambang tertentu, Boss akan memanggil sekelompok besar Skeleton Warriors. Jika prajurit kerangka ini tidak dikalahkan dalam waktu tertentu, Raja Kerangka akan mengubahnya menjadi HP. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, Raja Kerangka akan secara acak melemparkan Hell Flame, mantra AOE. Boss mengarahkan mantra ini pada target acak setiap kali ia melemparkannya, bukan 3 MTS. Jika pemain bersentuhan dengan Hell Flame, bahkan MT tidak akan bertahan lebih dari 2 detik. Secara keseluruhan, Skeleton King adalah boss yang sangat tangguh untuk diserang. Namun, setiap anggota tim penyerang Hekeit adalah pakar. Ini terutama berlaku untuk 3 MTS 12 Surga. 3 MTS 2 tingkat 2 akan secara sistematis berputar masuk dan keluar dari pertempuran, bergiliran melakukan tanking dan mendaratkan hit pada boss. Pengaturan waktu dan posisi mereka sangat akurat, dan ini nyaris tidak memungkinkan mereka untuk menghadapi Raja Tengkorak secara langsung. Hanya saja, melakukan hal itu merupakan beban yang cukup besar pada tabib garis belakang. Tidak sekalipun penyembuh berhenti melemparkan mantra mereka sejak serangan itu dimulai. Selain itu, penyembuh harus menghindari serangan Skeleton Warriors dan Hell Flamme dari waktu ke waktu. Sedemikian rupa, tim penggerebekan Hekeit menghanyutkan Skeleton King. Ketika HP Skeleton King jatuh hingga 50%, Grandlord mengamuk dan api zamrut melilit pedang besarnya. Melihat ini, Carnage memerintahkan setiap pemain dengan skill berserk untuk mengaktifkannya. Pada saat api zamrut memudar, kurang dari 70 pemain tetap berdiri. Untungnya, ketiga MTS TR2 masih hidup. Namun, pengurangan kekuatan tempur ini membuat mengalahkan Skeleton Warriors jauh lebih sulit bagi anggota Hekeit. Saat kedua belah pihak bertarung, HP anggota Skeleton King dan Hekeit terus menurun. 20%, 10%, 5%. Pada saat Skeleton King runtuh, kurang dari 20 pemain tersisa dari tim 100 orang Hekeit, hanya 7 dari 12 surga yang selamat. Hasilnya mengerikan. Pengumuman sistem wilayah Kota Angin Dingin, selamat untuk Hekeit karena mendapatkan clear pertama pada mode normal Snow Ruin. Menghadiahkan 2.000 poin popularitas guild dan 300 poin kontribusi Kota Coltwin. Kita berhasil. Wakil pemimpin persekutuan, seperti yang kami prediksi, kami hanya membutuhkan 500 poin kontribusi untuk mengendalikan Kota Angin Dingin. Sekarang, kita hanya perlu menyelesaikan beberapa quest city berperingkat epik untuk mendapatkan 200 poin kontribusi yang tersisa. Petik 2. Anggota Hekeit yang masih hidup tidak dapat membantu kegembiraan mereka saat melihat pengumuman sistem. Bahkan mata Carnage bersinar ketika perasaan menyenangkan menghangatkan hatinya. Sementara itu, berita tentang kesuksesan Hekeit mengejutkan para pemain Coltwin City. Setelah ini, dominasi Hekeit atas Coltwin City tidak bisa dihindari. Di masa depan, Coltwin City terikat untuk menjadi wilayah Hekeit. Namun, ketika semua orang menyatakan keterkejutan mereka atas berita itu, pengumuman sistem lainnya mencapai telinga mereka. Pengumuman sistem wilayah Kota Angin Dingin, selamat kepada tim Petualang Asura untuk mendapatkan klir pertama pada mode pahlawan Salju Ruin. Menghargai kunci pahlawan dan 500 poin kontribusi Kota Angin Dingin. Bab 1770, Penguasa Kota Angin Dingin. Ketika pengumuman sistem terdengar lagi, anggota tim serangan Hekeit, yang awalnya merayakan pencapaian mereka dari klir pertama Snow Ruin, jatuh ke dalam linglung. Apakah aku salah dengar? Mode pahlawan jelas pertama, pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin orang bisa menghapus mode pahlawan di tahap permainan ini? Petik 2. Kanan. Sebelumnya, tim serangan Asura bahkan tidak bisa mengalahkan bos lantai tiga. Bagaimana itu mungkin mengalahkan bos final mode pahlawan? Petik 2. Ketika anggota Hekeit memandangi pengumuman sistem terbaru, mereka tidak dapat meyakinkan diri mereka bahwa apa yang mereka lihat adalah benar. Kesulitan hero mode Snow Ruin secara signifikan lebih besar daripada versi mode normal. Jika sebuah tim tidak mengumpulkan cukup banyak peralatan bagus dari normal mode Snow Ruin, menantang hero mode bisa dibilang mustahil. Sementara itu, tim serangan Asura bahkan tidak mampu membersihkan mode normal sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin itu bisa menghapus mode pahlawan? Mode pahlawan, ekspresi Carnage menjadi gelap pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Asura akan benar-benar menantang mode pahlawan. Namun, fakta bahwa Asura telah membersihkan mode pahlawan Salju Ruin masih bukan bagian yang paling penting. Poin penting adalah bahwa Asura telah memperoleh 500 poin kontribusi Kota Angin Dingin. Saat ini, persyaratan minimum bagi organisasi untuk mengendalikan Kota Angin Dingin adalah memiliki 500 poin kontribusi. Dengan kata lain, tim petualang Asura telah menguasai Kota Angin Dingin dan menjadi penguasa kota. Untuk bulan berikutnya, Asura akan memegang sejumlah otoritas atas Cold Twin City. Hanya setelah satu bulan berlalu, sistem akan melakukan evaluasi ulang dan menunjuk organisasi pemain dengan poin kontribusi tertinggi sebagai penguasa baru kota. Selama satu bulan ini, Asura akan mendapatkan banyak manfaat sebagai penguasa kota. Jika Hekeit ingin menyalip Asura dalam hal poin kontribusi kota, maka persekutuan harus berkali-kali melakukan upaya yang ia lakukan sekarang. Sementara anggota Hekeit terhuyung-huyung dari Asura membersihkan pahlawan mode salju, Cold Twin City dalam kegemparan. Semua memuji Asura? Luar biasa, Asura berhasil mengamankan clear pertama dari mode pahlawan salju ruin. Seberapa kuat kekuatan utama Asura? Petik 2 Hekeit benar-benar menyedihkan. Tak lama setelah mendapat clear first dari mode normal Snow Ruin, pencapaiannya langsung dibayangi oleh Asura. Petik 2 Namun, dengan ini, kami pemain independen akan bersenang-senang di Cold Twin City. Karena Adventurer Alliance milik tim petualang Asura, Adventurer Alliance pasti akan berkembang menjadi organisasi yang lebih baik. Di masa depan, mungkin saja benar-benar mungkin untuk menukar peralatan Dark Gold Level 50 dari aliansi. Petik 2 Pengumuman sistem tim petualang Asura yang mengklaim first mode Snow Ruin First Clear membawa kegembiraan yang tak berkesudahan bagi para pemain independen Cold Twin City. Sekarang, banyak dari mereka yang ingin bergabung dengan tim petualang Asura. Adapun berbagai guild of Cold Twin City, berita ini menandakan awal dari mimpi buruk mereka. Seandainya Hecate yang mengendalikan kota angin dingin, persekutuan pasti akan memberi tekanan besar pada tim petualang Asura dan Adventurer Alliance. Pada saat itu, para pemain independen Cold Twin City akan dibuat untuk menyadari kekuatan persekutuan. Namun, sekarang Cold Twin City telah jatuh ke dalam kendali Asura, lebih banyak pemain akan merasa bahwa bergabung dengan Adventurer Alliance lebih baik daripada bergabung dengan guild. Jika itu terjadi, maka persekutuan akan memiliki lebih sedikit ruang hidup di Cold Twin City. Sementara itu, pengiris langit dari dinasti Centurion juga tercengang ketika menerima pengumuman sistem. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana tim petualang Asura telah mencapai prestasi seperti itu. Itu adalah mode pahlawan Salju Ruin yang mereka bicarakan. Bahkan tim penyerang Hecate, yang memiliki 19 pemain Tier 2, tidak berani menantang mode pahlawan. Namun, Asura berhasil membersihkannya dengan hanya 13 pemain Tier 2 di timnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini harus menjadi lelucon dari sistem. Dengan ini, rencananya untuk mengambil keuntungan dari situasi untuk mendapatkan beberapa manfaat bagi persekutuannya hancur. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, ruang hidup persekutuannya di Cold Twin City bahkan akan semakin terbatas. Sementara dunia luar gempar atas pengumuman sistem terbaru, di dalam lantai bawah tanah kelima mode pahlawan Salju, Si Feng saat ini mengumpulkan jarahan Skeleton King. Adapun semua orang di tim, mereka berbaring di lantai dan terengah-engah kelelahan. Dalam mode pahlawan, Raja Kerangka adalah monster 65 level mythic yang bonafit. Jika bukan karena Solitary Nine dan Dark Madness terus-menerus mengaktifkan Tier 3 mana weapons mereka dan bergiliran menggunakan skill berserk mereka, tim akan dimusnahkan. Adapun Health Lame the Skeleton King digunakan, itu pada dasarnya adalah mantra penghancuran skala besar. Kapanpun Skeleton King menggunakan Health Lame, tim harus mengandalkan domain absolutesi Feng untuk bertahan hidup. Ketika pertempuran berakhir, tim memiliki kurang dari 40 orang yang selamat. Menjelang akhir pertempuran, bahkan Solitary Nine dan Dark Madness telah mati di bawah pedang hebat Skeleton King. Penyembuh garis belakang tidak bisa mengimbangi DPS Skeleton King sama sekali. Untungnya, setelah Si Feng mengaktifkan berserk skillnya, tim berhasil melewati bentangan terakhir dan mengalahkan Skeleton King. Sementara itu, kematian Raja Kerangka membawa 2 kejutan besar bagi semua orang. Yang pertama datang dalam bentuk EXP dalam jumlah besar, anggota tim yang masih hidup menerima EXP yang setara dengan penggilingan sepanjang hari. Yang kedua adalah penampilan jackpot. The Skeleton King menjatuhkan begitu banyak item yang hanya mengambil semuanya membutuhkan waktu cukup lama. Secara total, jackpot Skeleton King memiliki lebih dari 200 item. Di antara mereka, lebih dari 180 terdiri dari bahan langka, mana seton, dan kristal ajaib. Sebanyak 5 mana seton telah jatuh. Beberapa bahan langka adalah bahan utama yang diperlukan untuk menghasilkan senjata dan peralatan level 50 plus Dark Gold. Setiap materi bernilai sejumlah besar uang. Di antara item yang tersisa adalah satu senjata garis bawaan pedang hebat epik peringkat bernama Ingeneration Blade dan tujuh peralatan. Senjata itu tidak lain adalah pedang besar yang digunakan Skeleton King, yang tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat bergaya. Adapun peralatan, mereka adalah level 50 Dark Gold Equipment atau level 55 Fine Gold Equipment. Melihat 8 item ini menyebabkan mata semua orang berbinar. Monster jarang menjatuhkan senjata dan peralatan di dunia kristal es. Apalagi peringkat Dark Gold, bahkan senjata dan peralatan Fine Gold sangat langka. Adapun epic weapons, itu praktis mitos di Coldwind City. Namun, si Feng tidak punya niat untuk mendistribusikan senjata dan peralatan kepada orang tertentu. Sebaliknya, ia bermaksud untuk menempatkan mereka di katalog pertukaran tim petualang Asura dan memungkinkan anggota Asura untuk menukarnya. Barang-barang ini akan berfungsi sebagai insentif untuk memotivasi anggota Asura untuk bekerja lebih keras. Sementara itu, untuk operasi tim kali ini, ia juga memberi semua orang poin kontribusi yang layak, yang dapat digunakan untuk menukar barang yang mereka inginkan. Selusin item yang tersisa termasuk 3 ramuan peringkat master, 2 magic scrolls tier 3, desain untuk jubah armor kain level 50 Dark Gold peringkat. Dan desain untuk arme-guat armor lapis baja level 50 Fine Gold peringkat. Ada juga satu item yang mengejutkan si Feng. Dan itu adalah desain kereta neraka. Ketika si Feng mengambil buku tebal kuno, yang bahkan dua kali lebih tebal dari kamus, dan membaca nama, Hell Chariot Design, yang tertulis di sampulnya, untuk sesaat. Dia benar-benar berpikir dia berhalusinasi. Kereta perang. Ini adalah senjata yang dimaksudkan untuk pertempuran skala besar. Itu tidak hanya memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan, tetapi juga kemampuan untuk mengangkut sejumlah besar pemain di jarak jauh. Item berpangkat tinggi yang bisa digunakan untuk melakukan penyergapan dan pertempuran lapangan, juga memiliki pengepungan yang sangat baik dan kemampuan bertahan. Dibandingkan dengan kereta perang, miniatur balista tidak berbeda dengan sampah. Miniatur balista bergerak sangat lambat dan butuh waktu yang sangat lama untuk memuat. Itu juga tidak memiliki kemampuan pertahanan dan, karenanya, dapat dihancurkan dengan mudah. Sebaliknya, kereta perang sangat cepat dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Kereta perang dapat memastikan bahwa para pemain yang mengendarai mobil di dalam tidak menerima kerusakan dari serangan agak mirip dengan kapal-kapal di laut. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa bos final Snow Ruin akan menjatuhkan barang seperti itu. Dari segi nilai, semua item lainnya yang digabungkan Skeleton King bahkan tidak bernilai seperlima dari desain kereta neraka. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam dan menenangkan diri, Si Feng mengaktifkan mata Mahatau dan menilai Hell Chariot Design. Dia ingin tahu peringkat apa desain kereta itu sebenarnya. Terima kasih telah menonton!